Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke agan-agan sahabat tani ketemu lagi dengan channel saya channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaat oke sahabat tani di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi masih di seputaran pertanian terutama untuk tanaman-tanaman yang sulit berbuah ya sahabat tani bisa dicoba atau diterapkan dengan cara saya seperti ini cara ini sangat efektif sahabat tani bisa diterapkan ke beberapa tanaman seperti pohon mangga atau juga tanaman-tanaman yang lainnya sahabat tani dengan racikan yang saya buat atau sudah saya praktekan di kesempatan kali ini saya akan berbagi ya untuk cara membuat racik oke sahabat tani untuk selanjutnya saya praktekan ya atau cara membuat racikannya ya untuk semua jenis tanaman ini agar cepat berbuah lebat sahabat tani yang mandul bisa diterapkan ke tanaman atau pohon mangga atau juga tanaman-tanaman yang lainnya seperti jambu, durian dan lain-lain bisa cepat berbuah lebat sahabat tani simak saja videonya sampai selesai bahan apa saja yang saya akan buat dikesempatkan kali ini oke sahabat tani untuk bahan pertama disini saya menyiapkan ya ini ya wadahnya untuk meranciknya, untuk merancik perangsang untuk tanaman atau sama jenis tanaman yang sulit berbuah atau belum belajar berbunga walaupun sudah besar disini saya menyiapkan satu saset susu ya susu indomil sahabat tani bisa menggunakan susu manis seperti ini ini nutrisi sangat bagus untuk pelebat buah ya sahabat tani dan juga tanaman-tanaman yang sulit berbuah terutama tanaman yang sudah besar bisa diterapkan dengan cara saya seperti ini sahabat tani jadi disimak saja videonya sampai selesai saya akan membuat racikannya ya oke sahabat tani kalau tidak ada susu manis ya susu saset boleh menggunakan susu bubuk sahabat tani ya susu yang sudah kadar warsa bisa digunakan untuk membuat atau peracik membuat pupuk cair organik ya atau pupuk cair campuran ya ini sangat efektif untuk melebatkan bunga dan juga melebatkan buah sahabat tani ya kemudian untuk bahan selanjutnya bahan tambahannya disini sudah saya menyiapkan satu liter air cucian beras ya sahabat tani jadi susu satu saset yang sudah dituangkan ke dalam ender ini kemudian saya akan aduk dulu ya tambahkan sedikit air cucian beras kemudian aduk-aduk dulu sebelum dicampurkan dengan bahan yang lain sahabat tani sangat efektif biarpun tidak menggunakan pupuk mahal tapi racikan ini sangat bagus untuk pelebat buah, pelebat bunga, anti rontok sahabat tani ya boleh dicoba dengan cara saya seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sahabat tani jadi sekali lagi bisa digunakan ke tanaman-tanaman yang masih kecil tanaman kawinan yang sulit berbuah atau tanaman yang 10 tahun 20 tahun tidak kunjung berbuah kemudian untuk selanjutnya sahabat tani boleh ditambahkan satu buah tir yakul atau satu buah yakul ya satu ples kecil saya gunakan yakul untuk campuran ini sangat bagus ya kalau tidak ada yakul boleh menggunakan gula merah ya sahabat tani atau juga bisa menggunakan M4 ya tapi untuk dosis seperti ini sedikit gunakan yakul saja gampang ya belinya di warung-warung dekat ada sahabat tani biarpun tidak 100% sahabat tani tapi tanaman terbukti berbuah lebat sahabat tani sangat bagus dengan cara seperti ini biarpun tidak menggunakan pupuk mahal ya kadang-kadang pupuk yang mahal juga sulit untuk berbuah sahabat tani biarpun semahal apapun pupuknya tidak akan 100% tidak ada ya oke untuk selanjutnya tambahkan 2 sendok micin sahabat tani micin ini sangat efektif untuk pelebat bunga penyumbur bunga dan juga sahabat tani bisa mengurangi kerontokan semua jenis tanaman ya terutama tanaman mangga, alpukat, durian, petai, pokoknya ya sawo dan lain-lain rambutan pokoknya semua jenis tanaman boleh diterapkan racikan ini sahabat tani sangat luar biasa ya boleh dicoba sahabat tani oke sahabat tani yang baru menemukan channel ini mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat silahkan like, komen dan juga subscribe dan juga bisa di sharing atau dibagikan ke teman-teman sesama pemula penghobi pertanian ya sahabat tani oke sahabat tani tinggal tuangkan 1 liter air cucian beras ini ya jadi air cucian beras yang tadi pul 1 liter ya 1 liter ini campurkan dengan 1 saset susu kemudian 1 butir yakul 2 sendok micin ya boleh menggunakan micin sasa atau juga boleh menggunakan ajinomoto diaduk seperti ini sahabat tani sebelum dipermentasikan ya jadi ini dipermentasikan dulu sebelum di aplikasikan ke tanaman ya sahabat tani jadi ini cara pengaplikasiannya setelah dipermentasikan 1 minggu lalu kita kocorkan atau campurkan dengan air kemudian dikocorkan ke tanaman-tanaman ya sahabat tani seperti ini kalau sudah jadi ya ini bahan sederhana sangat sedikit campurannya murah meriah sahabat tani sedikit tapi hasilnya sangat luar biasa ya luar biasa sahabat tani tidak perlu menggunakan lebih banyak atau pupuk mahal-mahal ya melainkan cuma sekedar campuran campuran sedikit saja tapi hasilnya sangat luar biasa sahabat tani ya sekali lagi sahabat tani kalau tidak ada susu saset atau susu manis susu kental manis boleh menggunakan susu bubuk ya sahabat tani itu juga lebih bagus campuran untuk pembuatan pupuk cair ini sahabat tani ya boleh diterapkan sahabat tani setelah dipermentasikan kurang lebih 7 hari ya tapi kalau sahabat tani membuatnya lebih banyak atau misalkan di skala 20 liter 30 liter itu boleh disimpan lebih lama ya sekitaran 1 bulan sebelum diaplikasikan ya sahabat tani jadi ini 7 hari sudah cukup kemudian nanti dicampurkan 1 liter tambahkan air dengan 10 liter sahabat tani lalu kita kocorkan ke tanaman-tanaman ya yang sulit berbuah atau tanaman-tanaman mandul seperti yang 10 tahun 20 tahun bibit biji yang sulit berbuah boleh diterapkan dengan cara saya seperti ini ya atau dengan racikan remuan seperti ini sahabat tani ya sekali lagi 1 liter banding 1 liter banding 10 liter maaf ya sahabat tani dengan campuran ini kemudian kita kocorkan 1 bulan 1 kali atau siramkan ya ini boleh disepraikan untuk sayur-sayuran tapi kalau untuk tanaman-tanaman keras kita kocorkan 1 liter tambah air 10 liter kemudian kocorkan untuk tanaman yang masih kecil bisa di kisaran 1 liter 2 liter atau yang tanaman yang sudah besar bisa 3 liter atau juga sampai 5 liter sahabat tani ya kalau di umur 10 tahun atau lebih ya sahabat tani oke sahabat tani untuk cara pengocorannya sangat simpel ini ada tanaman mangga ya sahabat tani masih kecil kawinan tinggal kocorkan seperti ini ini sudah dicampur air lagi ya malah ini dicampur dengan air cucian beras ya sahabat tani jadi air cucian beras ini kemudian saya campurkan simpan lagi di dalam botol biar mudah untuk mengocorkannya sahabat tani jadi gampang tinggal kocorkan seperti ini ke tanaman atau ke pohon mangga ya yang masih kecil ini alhamdulillah bisa berbuah lebat sahabat tani dengan campuran bahan seperti ini ya dan alhamdulillah sahabat tani tanaman mangga ini setelah dikocor 1 bulan juga langsung keluar bunga seperti ini sahabat tani jadi hasilnya sangat luar biasa ya untuk campuran pembuatan racikan pupuk ini setelah dikocor tanaman mangga pun cepat keluar bunga seperti ini dan juga tanaman jeruk juga sangat luar biasa sahabat tani kita lihat buahnya sangat lebat setelah dikasih racikan atau pupuk yang sudah saya buat tadi jadi dengan racikan seperti tadi alhamdulillah tanaman-tanaman kecil besar bisa cepat berbuah sahabat tani dengan cara atau metode seperti yang sudah saya buat di kesempatan kali ini oke sahabat tani mungkin sampai disini mudah-mudahan bisa bermanfaatnya kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar cepat atau lambat saya akan merespon semua pertanyaannya dan juga kalau ada masukan-masukan untuk bahan-bahannya silahkan juga tulis di kolom komentar sahabat tani oke sahabat tani mungkin sampai disini mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh